Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihah Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Baiklah guys, jom kita mulakan Sering dikatakan mempunyai wajah mirip Nilufa pengacara Hawa Rizwana pernah berasa kurang senang apabila sering dibandingkan dengan pelakon dan usahawan terkenal itu Hawa atau Hawa Rizwana Ahmad Rizwan 29 berkata disebabkan itu juga perjalanan kirinya agak sukar ketika di awal kemunculannya dalam industri seni Masa awal-awal kemunculan soalan yang selalu saya terima adalah mengenai wajah saya seperti Nilufa 99% headline berita gelarkan saya kembar Nilufa dan semuanya ada kaitan dengan dia sejujurnya saya rasa tak seronok dibandingkan katanya Hawa berkongsi perkara itu ketika muncul menerusi Girlmates podcast yang disiarkan di YouTube mengagumi dan menghormati Nilufa sebagai seorang selebriti berjaya Hawa bagaimanapun mahu dikenali dengan bakat dimiliki dan bukannya karena paras rupa bagaimanapun penglibatannya yang banyak mengacarakan program berbentuk am dan semasa membuatkan perbandingan itu tenggelam dengan sendirinya saya meminati Nilufa dari perbagai segi termasuk kejayaannya dalam perniagaan tetapi memulakan kiri dengan cara itu sebenarnya agak sukar tapi saya bersyukur apabila kami bukan dalam bidang yang sama jadi saya boleh lari daripada bayangan Nilufa hujannya dalam perkembangan lain Hawa mendedahkan dia pernah menghidapi masalah gangguan pemakanan yaitu bulimia ketika berada di bangku sekolah masalah itu berlaku disebabkan perasaan sensitif setiap kali ada orang menegur atau memberi komen tentang penampilannya dulu saya sangat terkesan kalau orang pegang badan saya atau cakap pipi saya naik bila orang cakap badan saya naik saya akan muntahkan semula makanan setiap kali selepas makanan atau bersenam secara berlebihan menderita gangguan tersebut untuk tempoh lama pengacara itu bagaimanapun memberi tahu keadaan kesihatan mentalnya semakin pulih selepas sedar tindakan itu boleh memudaratkan kesihatan saya cuba untuk berhenti sebab sedar ia tidak bagus untuk kesihatan tapi berat badan saya pula naik 5 kg selepas itu tapi saya nekat untuk berhenti dan apa paling penting adalah mental kita yang perlu dibetulkan dahulu katanya sekian saja dari saya dengan lihat channel terima kasih karena sudah bersama saya semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua